Oke kakak kita kembali ke alur cerita Stellar Transformation, Yusubrek dan Light Gaskin. The Great Winged Great Peng, di antara Divine Beast, ada sangat sedikit yang dapat membandingkan dengan kecepatannya yang diklasifikasikan sebagai yang tercepat di dunia. Satu atau dua Divine Beast tipe terbang dapat dibandingkan dalam kecepatan, tetapi untuk mamalia atau kadal, di dalam hal kecepatan, mereka jauh dari secepat Peng Great Winged Golden. Fang Tian merasa bermasalah. Pendeta Ming Liang sudah jatuh ke tangan Zhong Jue. Bahkan tidak ada sedikitpun kesempatan bagi mereka untuk memperebutkan siapa yang mendapatkan Ming Liang. Dia tidak ragu dengan Zhong Jue, tetapi ada banyak ahli klan naga yang hadir, tetapi bahkan lebih banyak ahli samudera astral yang kacau hadir. Zhong Jue, dalam hal kecepatan, kamu masih jauh melebihi aku. Fang Tian tertawa terbahak-bahak bertindak seolah-olah dia tidak keberatan. Tapi tetap saja, hari ini, saya berkontribusi pada penghancuran formasi ilusi pembangunan 10, jika Anda menuai semua manfaat bagaimana para murid dragon klan saya bisa merasa puas. Zhong Jue tidak merasa ingin menyeret ini keluar, berkata, apa yang sebenarnya kamu coba katakan. Jika Anda ingin pendeta Ming Liang, itu benar-benar mustahil, diagram surga sundering jelas milik saya. Zhong Jue berkata sekali lagi, dengan nada agresi tanpa syarat, tanpa meninggalkan peluang untuk kompromi. Tiba-tiba, Hu Yi, Lian Xiao, Fu Yun Zi dan saudaranya, Si Bian dan saudaranya, Yi Zhang, dan masing-masing dan setiap ahli samudera astral yang kacau tiba di sisi Zhong Jue, dengan dingin menatap ke arah klan naga. Dalam hal individu, klan naga cukup kuat, tetapi di depan chaotik astral ocean, mereka masih lebih lemah. Sikap ahli chaotik astral ocean mengatakan itu semua. The Heaven Sundering diagram bersama dengan pendeta Ming Liang, benar-benar milik mereka untuk diambil. Kakak, sepertinya pertengkaran akan pecah. Ho Fei berkata dengan kegembiraan terpancar dari matanya. Qin Yu terlihat penasaran pada Hei Yu, Xiao Hei, sejak Anda melihat Zhong Jue sampai sekarang, sepertinya Anda sudah cukup linglung. Kamu selalu melihat ke arah Zhong Jue, ada apa? Saya tidak yakin. Hei Yu juga pusing, setelah melihat Zhong Jue, aku merasakan keakraban padanya. Mungkin ini karena kita berdua adalah divin bis tipe burung. Hei Yu akhirnya hanya bisa mengeluarkan alasan ini. Qin Yu mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pada saat ini Fang Tian dihadapkan dengan kekuatan Zhong Jue. Tanpa menghiraukan ini, Fang Tian tersenyum dan berkata, Zhong Jue, karena pendeta Ming Liang telah ditangkap oleh Anda, saya tidak akan mengambil tindakan untuk memperebutkannya. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Mendengar bahwa Fang Tian tidak akan bertarung, Zhong Jue mengangguk dan berkata, Ada apa bicaralah? Fang Tian tersenyum dan berkata, Lokasi yang tepat dari diagram surga sundering, yang mulia Ming Liang ini pasti tahu. Sekarang pendeta Ming Liang ada di tangan Anda, Jika Anda bisa mendapatkan lokasi diagram surga sundering darinya, Saya benar-benar tidak akan menghalangi Anda. Tapi, jika Anda tidak bisa, berikan pendeta Ming Liang kepada saya untuk diinterogasi. Jika saya mendapatkan lokasi diagram surga sundering darinya, Anda pasti tidak menghalangi saya. Fang Tian membuat taruhannya. Taruhan bahwa Zhong Jue akan gagal diinterogasinya. Zhong Jue, Fang Tian, kalian harus berhenti bermimpi, Itu angan-angan bahwa Anda pikir Anda bisa mendapatkan lokasi diagram surga sundering dari saya. Pendeta Ming Liang dengan dingin menyatakan, Tubuhnya bergetar keras pada saat ini. Tiba-tiba, gelombang energi yang datang dari telapak tangan Zhong Jue memasuki tubuh pendeta Ming Liang, Pendeta Ming Liang tiba-tiba kembali normal. Zhong Jue berkata dengan dingin, Ingin bunuh diri sementara di tangan saya, Anda masih berpikir untuk bunuh diri teruslah bermimpi. Tanpa terlebih dahulu memberitahu saya lokasi rahasia Anda untuk diagram surga sundering, Mengapa saya membiarkan Anda mati? Beberapa saat yang lalu pendeta Ming Liang mencoba bunuh diri, Tetapi Zhong Jue sejenak membuat pendeta Ming Liang tidak bisa bergerak. Fang Tian, saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Jika interogasi saya gagal, saya pasti akan menyerahkannya. Jika interogasi Anda berhasil, Saya secara alami tidak akan mengambil diagram surga sundering. Kata Zhong Jue sambil tersenyum. Fang Tian menganggukkan kepalanya dengan puas. Aku tidak akan merebutnya, Tetapi tidak pasti bahwa orang lain tidak akan merebutnya. Anda harus tetap berhati-hati. Kata Zhong Jue sambil tersenyum. Ini, tentu saja, didasarkan pada kemungkinan aku gagal diinterogasi. Ini hanya pendeta Ming Liang, bagaimana mungkin saya bisa gagal diinterogasi. Fang Tian dengan tenang berkata, Selama kamu berusaha merebutnya, Orang lain mereka tidak pantas mendapatkan perhatian saya. Selesai Fang Tian dengan santai melirik ke sekelilingnya. Terlepas apakah itu tingkat ahli huyi atau fuyunzi. Di hadapan Fang Tian, mereka tidak punya pilihan selain direndahkan. Baru saja, Fang Tian berubah menjadi naga emas lima cakar. Kekuatannya masih segar dalam pikiran semua orang. Di tempat kejadian, tidak ada yang berani menentang Fang Tian. Ming Liang, aku terlalu malas untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Katakan padaku lokasi diagram surga sundering padaku, Dan aku akan mengampunimu. Zhong Jue berkata dengan tenang. Pada saat ini, Zhong Jue awalnya tidak pernah ingin menggunakan metode khusus. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Teruslah bermimpi jika anda pikir anda akan mendapatkan diagram surga sundering. Pendeta Ming Liang dengan dingin tersenyum. Saat ini, energi pendeta Ming Liang disegel, Sehingga membunuh dirinya sendiri tidak mungkin. Tapi, yang mulia Ming Liang jelas pada satu gagasan. Jika dia menyerahkan diagram surga sundering, Utusan kerajaan abadi turun ke alam mortal tidak diragukan lagi akan membunuhnya. Bukan hanya itu, Tapi itu juga akan mempengaruhi para tetua sektennya di alam abadi. Dia akan menjadi orang berdosa yang dikutuk oleh sejarah sektennya. Menyerahkannya adalah kematian, Tidak menyerahkannya juga mati. Tetapi jika dia menyerahkannya, ini juga akan membahayakan para tetua sekte. Kamu benar-benar bodoh, Kata Zhong Jue sambil tertawa. Pada saat ini, Zhong Jue menatap pendeta Ming Liang, Sinar cahaya halusinasi keluar dari mata Zhong Jue. Teknik hipnosis Pendeta Ming Liang, Ketika melihat mata Zhong Jue, Mulai merasa mengantuk. Dia juga mulai merasa bahwa Zhong Jue di depannya jauh lebih akrab, Jauh lebih dapat diandalkan. Sama seperti orang terdekatnya yang dicintai. Siapa namamu? Nama asli saya adalah Yang San, Nama yang diberikan kepada saya oleh Tuan saya adalah Ming Liang. Sudah berapa tahun kamu berlatih? Menonton Zhong Jue mengajukan pertanyaan dan pendeta Ming Liang menjawab mereka, Masing-masing dan setiap ahli samudera astral yang kacau tersenyum di wajah mereka. Tapi, di dalam istana surgawi, Semua dewa yang longgar tampak cemas. Tidak ada yang berani keluar karena ada dua ahli yang tak tertandingi di luar. Selama interogasi Zhong Jue, Di samping, Fang Tian mengerutkan alisnya. Dia tidak berharap teknik khusus Zhong Jue menjadi sangat kuat. Di mana Heaven Sundering Diagram Zhong Jue akhirnya membuat kemajuan langkah demi langkah yang cukup untuk menanyakan hal ini. Pada awalnya, dia mulai dengan mengajukan pertanyaan yang tidak relevan, Tetapi akhirnya, dia sekarang bertanya tentang masalah penting yang sebenarnya ada. Diagram Surga Sundering adalah Ah Heaven Sundering Diagram yang terhormat Ming Liang seolah-olah dia disambar petir dan terbelah dua, Seluruh tubuhnya bergetar, matanya sejenak berkedip untuk mendapatkan kembali fokus, Dia tiba-tiba mendapatkan kembali pikiran jernih. Pendeta Ming Liang dengan dingin menatap Zhong Jue, Berkata teknik yang sangat kuat. Aku hampir saja jatuh cinta. Senyum Zhong Jue berubah kaku, Dia berkata dengan pujian, Tekadmu memang bertahan, Tapi tetap saja, Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengeluarkannya darimu. Tubuh Zhong Jue bergerak, Dan muncul lagi di tempat yang sama seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Kecuali sekarang, Pendeta Ming San sekarang ada di tangan Zhong Jue. Dewa Longgar mulai keributan. Kesengsaraan ke-10, Kesengsaraan ke-11, Longgar-longgar berkumpul bersama abadi longgar di aula besar istana surgawi Sekali lagi menjadi berhati-hati dan malu-malu. Pada saat yang sama, Ada perasaan, Jika kelinci mati, Rubah berduka. Tanpa diduga, Beberapa saat yang lalu, Tepat di samping semua orang, Zhong Jue dengan cepat meraih Ming San Dan menyeretnya kembali ke tempat Zhong Jue awalnya. Ming Liang, Menurut pencarian Sensei Iblisku, Orang ini adalah milik kuil King Sumu, Dan merupakan ahli nomor 2 setelah dirimu sendiri. Zhong Jue tersenyum. Segera, dengan sangat serius, Mata Zhong Jue jatuh pada Pendeta Ming San. Tekad Pendeta Ming San jauh lebih lemah daripada seniornya, Baginya, saat ini terasa seperti selamanya. Katakan padaku, Di mana Heaven Sundering Diagram Zhong Jue secara langsung menginterogasinya, Tentang lokasi Diagram Heaven Sundering. Pendeta Ming San, Seperti sebuah mesin, Tanpa kehidupan berkata, Diagram Surga Sundering dilindungi oleh kakak lelaki saya, Karena di mana Diagram Surga Sundering telah ditempatkan, Selain kakak lelaki saya, Tidak ada yang tahu. Mendengar jawaban Pendeta Ming San, Senyum Zhong Jue menghilang. Haha, cukup angan-angan, Kalian benar-benar tidak akan mendapatkan Diagram Surga Sundering. Pendeta Ming Liang dengan bangga tersenyum. Saat ini, Pendeta Ming Liang tampak penuh dengan kepercayaan diri. Meskipun dia ditangkap, Sepertinya dia tidak menunjukkan kesadaran sedikitpun tentang dirinya. Sebaliknya dia menunjukkan keangkuhan. Zhong Jue dengan hati-hati memeriksa Pendeta Ming Liang, Menatap langsung ke mata Pendeta Ming Liang. Zhong Jue melemparkan Pendeta Ming Liang ke Fang Tian dengan satu gerakan. Fang Tian, dia milikmu. Saya ingin melihat metode apa yang Anda gunakan untuk menginterogasinya. Zhong Jue mengakhiri interogasinya. Di belakang Zhong Jue, Kin Yu, Ho Fei, Hei Yu hanya bisa menonton. Kakak, aku punya perasaan ini, Bahwa pemimpin klan-klan naga ini sangat percaya diri. Dari apa yang bisa saya katakan, Dia kemungkinan besar akan dapat menginterogasi jawabannya. Ho Fei menggosok dagunya saat dia mencapai fonis ini. Saya setuju. Hei Yu berkata. Kin Yu tidak mengatakan apa-apa, Hanya tersenyum sambil menatap Fang Tian. Fang Tian menggerakkan tangannya, Pendeta Ming Liang yang tak berdaya tiba-tiba muncul di depannya. Fang Tian tersenyum ketika melirik Zhong Jue dan berkata, Zhong Jue, kamu tidak boleh melupakan kata-kata yang kamu katakan beberapa saat yang lalu jika aku berhasil. Anda sebaiknya tidak bertarung dengan saya. Aku, Zhong Jue, mengatakan sesuatu dan itu akan terjadi. Aku bilang aku tidak akan bertarung, Jadi aku benar-benar tidak akan bertengkar denganmu karena itu. Jika Anda memiliki keterampilan, maka jangan ragu untuk menginterogasinya. Kata Zhong Jue dengan dingin. Hati-hati. Meskipun aku tidak akan bertarung, itu tidak berarti orang lain tidak akan bertarung. Fang Tian samar-samar tertawa, dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Hanya melihat tangan Fang Tian membalik, Sebuah mutiara emas kecil muncul di telapak tangan Fang Tian. Aura besar terpancar dari mutiara emas. Aura itu begitu besar sehingga semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan perasaan mereka yang bergetar. Mata Zhong Jue berkilau, A Heritage Pearl. Iya nih. Fang Tian tersenyum dan mengangguk. A Heritage Pearl, Harta Dragon Clan. Tidak banyak orang yang tahu persis fungsi apa yang dilayani mutiara. The Heritage Pearl memiliki banyak kegunaan yang berbeda, salah satunya adalah Hipnosis kata Fang Tian dengan percaya diri. The Heritage Pearl di telapak tangan Fang Tian memancarkan sinar pelangi. Cahaya itu tampak seperti dari mimpi, begitu banyak sehingga Qin Yu, yang jauh, juga merasakan pusing di kepalanya, membuatnya benar-benar tidak dapat memahami apapun. Ini bukan efek utama mutiara, melainkan hanya efek samping yang tersebar di sekitar. Semua kesusahan kedelapan longgar abadi dan dibawahnya benar-benar dikonsumsi oleh efeknya, tidak hanya Qin Yu, bahkan Hou Fei dan Xiao Hei saat ini terpengaruh. Tapi, tingkat ahli Zhong Jue, Hu Yi, dan Lian Xiao tidak terpengaruh. Pendeta Ming Liang adalah target sebenarnya dari mutiara warisan efek-efek mutiara yang luar biasa memengaruhi tubuhnya. Lampu berputar yang persis sama dengan Heritage Pearl di mata Pendeta Ming Liang, dia sekarang benar-benar jatuh di bawah kendali Fang Tian. Qin Yu hanya dibawah efek untuk waktu yang singkat, cahaya meteor tersebar di seluruh benaknya, dan jiwanya menyerap cahaya. Betapa menakjubkan. Qin Yu kembali berkepala dingin, bahkan di bawah hipnosis air mata meteorik membantunya pulih, tetapi Qin Yu tahu dengan sangat jelas, beberapa saat yang lalu, ia telah jatuh di bawah kendali mutiara, bahkan saudara-saudaranya Fei Fei dan Xiao Hei juga terhipnotis. Fei Fei, Xiao Hei. Qin Yu mengulurkan tangannya dan menarik Hou Fei dan Xiao Hei. Hou Fei dan Xiao Hei masih belum mendapat jawaban. Teknik hipnosis tidak akan mudah rusak. Melakukan apa? Saya memiliki air mata meteorik, namun Fei Fei dan Xiao Hei keduanya tidak. Qin Yu hati-hati berpikir, meskipun hanya waktu yang benar-benar diperlukan, ketika Fang Tian menyingkirkan mutiara peninggalan, semuanya harus kembali normal. Namun, hanya pemikiran bahwa saudara-saudaranya berada di bawah kendali orang lain adalah pemikiran yang mengerikan. Jika dia bisa mengendalikan air mata meteorik itu akan optimal. Cahaya air mata meteorik secara otomatis muncul dengan sendirinya, Qin Yu tidak memiliki kendali atas itu. Namun, pada saat ini, cahaya meteorik mengalir dari Qin Yu ke tangan Xiao Hei yang dia pegang, tubuh Xiao Hei pulih kembali normal pada saat ini. Kakak laki-laki, Hei Yu sangat terkejut. Qin Yu merasa sangat terkejut. Saya bisa mengendalikan air mata meteorik sekarang Qin Yu merasa sangat terkejut. Qin Yu meraih lengan Hou Fei. Pada saat ini, dia secara sadar mencoba untuk mengontrol air mata meteorik untuk melepaskan cahaya meteoriknya. Setelah beberapa saat, air mata meteorik perlahan melepaskan cahaya meteoriknya. Hou Fei tiba-tiba kembali normal. Qin Yu merasa sangat gembira, usahanya telah mempengaruhi air mata meteorik. Namun, upaya lebih lanjut untuk menggunakan kekuatan air mata meteorik tidak membuahkan hasil. Air mata meteorik ini bekerja pada waktu dan pada orang lain, tidak. Tapi tetap saja, Qin Yu memiliki kegembiraan yang tulus, tidak peduli apa, sekarang jelas. Dia telah mendapatkan kemampuan untuk secara sengaja menggunakan kekuatan air mata meteorik. Sekarang, pendeta Ming Liang sudah sepenuhnya terhipnotis. Ming Liang, bicara, di mana diagram surga sundering. Fang Tian berbicara dengan nada dingin dan langsung, jelas pertanyaan pertama Fang Tian akan menjadi pertanyaan yang paling penting. Dia tentu tidak perlu mengambil langkah ini selangkah demi selangkah. Ini adalah hasil dari harta karun klan naga. Efek The Heritage Pearl benar-benar menakutkan. Pendeta Ming Liang sekarang seperti boneka, seperti zombie, dia berkata, saya meninggalkan diagram surga sundering pada nama murid kuil King Su, tubuh San. Seorang murid bernama San. Tiba-tiba kelompok abadi longgar surga We Palace berada dalam keributan, tidak ada banyak abadi longgar dengan nama San, hanya beberapa. Siapa itu? Fang Tian terus bertanya. San Ku, yang mulia Ming Liang merespons. Siapa itu San Ku Fang Tian tidak tahu siapa San Ku, apa gunanya melemparkan nama. Pada saat ini, Qin Yu memperhatikan sampai titik ini, begitu pendeta Ming Liang mengatakan, San Ku, di dalam aula besar istana surgawi, sekelompok abadi longgar semua melihat ke arah satu orang. Wajah orang itu tiba-tiba berubah warna, tiba-tiba dia berpikir untuk melarikan diri. Dia adalah San Ku. Jantung Qin Yu berdebar. Kemudian, pendeta Ming Liang berbalik, tanpa kehidupan memandang ke arah dewa-dewa abadi di aula besar istana surgawi dan menunjuk ke arah San Ku, berkata itu adalah San Ku. Fang Tian sangat gembira. Pakar klan naga semuanya tersenyum. Zhong Jue mengerutkan kening, para ahli caotik Astral Ocean juga berbagi sentimen yang sama. Namun, pada saat ini, sebuah aura pedang yang sangat mencengangkan, nampaknya keluar dari dunia ini melesat langsung ke istana surgawi. Aura pedang itu tirani, merobek keretakan di ruang angkasa. Bahkan warna Fang Tian dan Zhong Jue berubah. Keduanya takut dan secara bersamaan mengelak. Aura pedang langsung membunuh tiga abadi dan akhirnya menembus Yuan Ying San Ku. San Ku meninggal dan sebuah lukisan jatuh. Seorang pria berperasaan memegang pedang panjang muncul di samping San Ku dan meraih lukisan itu. Terkejut dan terpana. Dewa longgar surgawi Palace, para ahli top dari caotik Astral Ocean, kelompok ahli dari klan naga, dan semua ahli top dari alam mortal ngeri pada saat ini. Tidak ada kata-kata, hanya aura pedang acak dan sederhana yang cukup untuk menakuti semua orang yang hadir. Fang Tian dan Zhong Jue terlihat tidak percaya di mata mereka. Fang Tian, sejak kapan realem mortal memiliki ahli seperti itu lihat saja pedangnya, itu setidaknya senjata abadi bermutu tinggi. Mungkin bahkan senjata abadi kelas atas. Zhong Jue tidak bisa mengerti bahwa alam mortal akan memiliki ahli yang dapat mengancamnya dan Fang Tian. Fang Tian juga tidak bisa menghentikan keterkejutannya. Segera, Fang Tian terdiam dan bertanya dengan indera iblisnya Zhong Jue, apakah Anda pikir itu mungkin utusan kerajaan abadi? Utusan realem imortal Zhong Jue terkejut di dalam hatinya. Aura yang terpancar dari pria misterius dan berperasaan itu jelas merupakan aura abadi. Selain itu, aura pedang yang paling dalam dan mendalam itu bahkan mampu memaksa Fang Tian dan Zhong Jue untuk menghindar. Fang Tian dalam keterkejutannya menyingkirkan Hereditary Dragon Pearl. Saat ini, menggunakan Hereditary Dragon Pearl tidak memiliki satu ons efek. Pendeta Ming Liang yang dikendalikan oleh Hereditary Dragon Pearl juga pulih. Pendeta Ming Liang tiba-tiba mengingat apa yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Tidak baik. Pendeta Ming Liang ngeri. Dia tahu dia dikendalikan dan sudah pasti menumpahkan rahasianya. Pendeta Ming Liang memperhatikan pria misterius dan berperasaan di dalam aula utama istana surgawi yang masih memancarkan aura pedang yang mendalam. Dia takut sekaligus gembira. Saya Ming Liang dari Sekte Kingsu. Tolong izinkan saya untuk menyampaikan salam saya kepada utusan realem imortal. Pendeta Ming Liang tampaknya sangat rendah hati. Dewa abadi melihat pendeta Ming Liang dan segera, beralih ke pria misterius sambil berkata dengan hormat kami merasa terhormat untuk bertemu dengan utusan realem imortal. Chaotik Astral Ocean dan klan naga sama-sama terkejut. Fang Tian dan Zhong Jue saling memandang tanpa mengatakan sepatah katapun. Dengan hanya satu aura pedang itu, Fang Tian dan Zhong Jue tahu satu hal. Dalam wujud manusia mereka, mereka harus mengungkapkan semua teknik rahasianya bahkan untuk mendapat kesempatan bertarung. Jika mereka ingin menang, mereka harus menggunakan semua teknik rahasia mereka dalam bentuk aslinya. Hanya saja, Fang Tian dan Zhong Jue merasa bahwa pria misterius di depan mereka terlalu tak terduga. Bahkan dengan menggunakan semua teknik rahasia mereka dalam bentuk aslinya, mereka tidak yakin akan kemenangan. Aku bukan utusan realem imortal pria berperasaan melihat semua orang dan berkata dengan dingin. Tapi Qin Yu di belakang Zhong Jue sebenarnya menunjukkan beberapa hiburan di matanya. Utusan kerajaan abadi itu hanya pedang abadinya. The Sword Immortal Puppet ditempa oleh Pamanlan. Seluruh tubuhnya dibuat menggunakan bahan yang berbeda, yang sangat keras namun fleksibel. Pedang itu juga sebanding dengan senjata abadi kelas atas. Bisa dikatakan, seluruh Sword Immortal Puppet sebanding dengan senjata abadi kelas atas. Dalam bentrokan kekuasaan, tidak ada yang bisa membahayakan tubuhnya. Tapi menyerang akan membutuhkan energi dari batu elemental suci kelas atas. Saat ini, utas perasaan suci Qin Yu telah bergabung dalam Sword Immortal Puppet. Suara Puppet dikendalikan oleh Qin Yu. Utusan Dewa Abadi Penatua dari alam abadi sudah mengatakan kepada saya, utusan adalah pedang imortal. Kemampuan saya mungkin terbatas, tetapi saya jelas melihat bahwa Anda adalah pedang abadi. Selain itu, Anda bisa memaksa kembali Fang Tian dan Zhong Jue dengan satu gerakan pedang. Saya percaya tidak ada orang setingkat ini di seluruh dunia fana, kata Pendeta Ming Liang dengan khawatir. Dia hanya tidak bisa mengerti mengapa utusan Dewa Abadi tidak mengaku sebagai utusan. Aku pedang abadi Lan Feng. Kawan-kawan Fang Tian dan Zhong Jue memang tidak setingkat dalam wujud manusia mereka. Tetapi dalam bentuk mereka yang sebenarnya, bahkan saya akan merasa sangat sulit untuk menang atas mereka. The Sword Immortal Puppet berkata dengan santai, kata-katanya datang dari Qin Yu. Melihat dari sudut lain, wayang dapat dianggap sebagai ganda Qin Yu. Ada perubahan besar dalam pikiran Fang Tian dan Zhong Jue. Sword Immortal yang misterius ini terlalu kuat, mereka berdua merasa bahwa menang melawannya dalam wujud manusia mereka tidak mungkin dan hanya wujud sejati mereka yang memiliki peluang. Kebetulan, keduanya memiliki kesan yang baik tentang pedang abadi yang misterius ini. Orang itu memanggil mereka kawan, tentu saja mereka tidak ingin menjadikannya sebagai musuh mereka. Brother Lan Feng, saya, Zhong Jue tidak bisa membayangkan seorang ahli seperti Anda yang ada di alam mortal. Tapi ini aneh. Saya menganggap Anda harus setidaknya pedang abadi, tapi saya masih memiliki keyakinan terhadap tingkat kekuatan ini. Jika pedang hanya 12 kesusahan abadi, saya yakin itu akan menjadi kemenangan saya. Zhong Jue tersenyum ringan. Lan Feng mengangguk. Benar, saya seorang golden immortal level 1. Terobosan saya ke level 2 juga tidak jauh. Zhong Jue dan Fang Tian langsung mengerti. Oh, Fang Tian berkata sambil tersenyum. Brother Lan Feng, saya Fang Tian. Tidak heran Zhong Jue dan saya tidak dapat mendeteksi kekuatan Anda dengan indera iblis kami. Pedang dewa memiliki kekuatan serangan tertinggi di alam abadi. Immortal normal pada level itu tidak bisa menghentikanku. Tapi saudara Lan Feng adalah dewa pedang emas tingkat 1 abadi. Kekuatanmu mungkin dekat dengan milikku. Zhong Jue juga mengangguk. Sword Immortals memiliki kekuatan serangan tertinggi dari semua dewa. A. Divin Binatang 12 Tribulation atau level 9 Immortal Superior Divin Hewan hanya di belakang level 1 Golden Sword Immortal oleh satu tingkat. Pedang dewa memiliki kekuatan serangan tertinggi tetapi binatang surgawi superior bahkan lebih kuat. Dengan kekuatan sendiri, binatang surgawi superior Immortal level 9 dekat dengan golden Immortal level 1. Tapi, senjata Lan Feng terlalu bagus. Pedangnya mungkin adalah senjata abadi kelas atas. Karena senjatanya lebih unggul, Fang Tian dan Zhong Jue tidak berani menyinggung Lan Feng. Mas abadi. Semua abadi longgar terkejut. Menurut hukum, jika 12 kesusahan longgar abadi membuat terobosan terakhirnya, ia akan segera naik dan menjadi dewa emas di alam abadi. Brother Lan Feng, saya punya beberapa pertanyaan dan saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menjawabnya. Fang Tian bertanya sambil tersenyum. Silakan bicara. Lan Feng mengangguk. Sejauh yang saya tahu, semua dewa emas tinggal di alam abadi. Kenapa kamu masih di sini? Saya tidak bisa menemukan penjelasan. Fang Tian melirik. Dia benar-benar curiga dengan ini. Zhong Jue, ahli top dari Chaotic Astral Ocean, ahli Dragon Clan, dan semua ahli abadi longgar sedang melihat Lan Feng. Mereka juga merasa aneh, bagaimana bisa dewa emas berada di alam mortal jika dia bukan utusan kerajaan abadi, bagaimana dia bisa ada di alam mortal. Di belakang Zhong Jue, Qin Yu juga berpikir dengan hati-hati tentang masalah ini. Pedang abadi Lan Feng juga mengambil ekspresi merenung. Setelah beberapa saat, Lan Feng menghela nafas dan menatap Ming Liang. Ming Liang Lan Feng mengangkat suaranya. Setelah mengetahui Lan Feng bukan utusan, Ming Liang tidak bisa membantu tetapi kecewa. Namun, sisi lain adalah dewa emas. Ming Liang bertanya sambil membungku. Ada apa, senior? Ming Liang, Anda pikir saya adalah utusan kerajaan abadi karena saya bisa memaksa kembali saudara Fang Tian dan saudara Zhong Jue. Tapi saya ingin memberi tahu Anda. Para ahli alam fana tidak sesedikit yang Anda kira. Sejauh yang saya tahu, ada dua atau tiga orang lebih kuat dari saya. Salah satu dari mereka bahkan dapat mengalahkan saya dalam satu gerakan. Fang Tian dan Zhong Jue sangat terkejut. Para ahli top of Chaotic Astral Ocean, ahli klan naga, dan semua ahli abadi longgar juga terkejut. Satu kalimat itu terlalu mengejutkan. Menurut Lan Feng, bahkan ada ahli yang lebih kuat di dunia fana. Fang Tian dan Zhong Jue yang menganggap diri mereka tidak tertandingi hanya sombong bodoh. Qin Jue nyengir secara rahasia. Menipu mereka sangat mudah. Mengarang beberapa ahli yang tidak ada sudah cukup untuk membuat mereka semua gemetaran. Mari kita lihat apakah Anda semua berani menjadi sombong lain kali. Setelah memikirkan itu, Qin Jue telah merumuskan rencana lengkap. Terutama setelah pendeta Ming Liang berbicara tentang utusan kerajaan abadi, Qin Jue bahkan lebih bertekad untuk melaksanakan rencana ini. Pada saat yang sama, dia merasa sangat bahagia dan beruntung dengan keputusannya untuk menggunakan SWOT Immortal Puppet. Tapi semua orang bisa merasa nyaman, semua ahli tingkat emas abadi tinggal di satu bidang alam mortal. Sangat sulit untuk meninggalkan daerah itu. Saya hanya bisa pergi karena bakat kakak lelaki bela diri saya dalam teknik pembentukan dan kekuatannya yang mengerikan. Lan Feng berkata dengan senyum lebar. Fang Tian dan Zhong Jue merasa lega. Semua ahli ada di dalam satu tempat misterius dan sepertinya mereka dipenjara di sana. Untuk saat ini, satu-satunya ahli yang berhasil melarikan diri adalah Lan Feng dan saudara kandungnya yang lebih tua. Brother Fang Tian, Brother Zhong Jue. Saya akan mengambil diagram Heaven Sundering ini untuk saat ini karena saya sudah menggunakannya. Silakan lanjutkan apa yang Anda lakukan, saya akan pergi. Setelah mengatakan itu, pedang abadi Lan Feng menghilang di udara. Fang Tian dan Zhong Jue saling tersenyum canggung. Apa yang harus dilakukan terus? Apa yang tersisa untuk melanjutkan? Zhong Jue, Lan Feng misterius muncul di hadapan kita hari ini. Ini menunjukkan bahwa alam mortal memiliki tempat misterius dengan beberapa ahli yang sangat tangguh. Tetapi mereka tidak dapat pergi karena formasi yang membatasi. Fang Tian berkata dengan akal iblisnya. Zhong Jue mengangguk dan menjawab. Sepertinya begitu. Fang Tian tiba-tiba terguncang dan berkata segera Zhong Jue, apakah Anda tidak mengatakan bahwa senior Lan dari Stellar Tower sangat tangguh juga? Mereka memiliki formasi Stellar Surgawi yang tangguh juga? Apalagi, bahwa Lan Feng mengatakan saudaranya sangat tangguh dalam teknik kekuatan dan formasi. Anda memberitahu saya, bisakah saudara lelakinya yang benar-benar Anda sebut senior Lan keduanya memiliki nama Lan? Zhong Jue juga terguncang. Ini sangat masuk akal. Lan Feng berkata bahwa dia hanya bisa keluar karena, bakat dalam teknik formasi dan kekuatan menakutkan dari kakak beladiri saya. Kekuatan yang menakjubkan, Zhong Jue pasti merasa bahwa senior Lan memiliki kekuatan seperti itu. Jika senior Lan ingin membunuhnya, mustahil untuk menolak. Tentang keterampilan formasinya, Zhong Jue belum pernah melihatnya secara pribadi. Tetapi formasi defensif Stellar Tower yang hebat lebih dari cukup untuk membuktikan keahliannya. Sangat mungkin, Zhong Jue menjawab. Tiba-tiba baik Fang Tian dan Zhong Jue menatap Kin Yu. Jika itu Lan Feng adalah adik beladiri Stellar Tower senior Lan, Kin Yu dan Hou Fei mungkin benar-benar mengenalnya. Mengapa dua senior menatapku seperti itu? Kin Yu merasa curiga di dalam hatinya. Apakah mereka menemukan sesuatu atau mungkin? Aku membiarkan sesuatu terpeleset barusan. Kin Yu memanggil SWOT Immortal Puppet Lan Feng dengan sengaja dan berbicara tentang banyak hal. Bakat apa dalam keterampilan pembentukan, kekuatan menakutkan apa semua itu hanyalah bagian dari rencananya. Kin Yu, apakah Lan Feng bukan paman beladiri Anda juga tanya Zhong Jue? Kin Yu sangat gembira, sukses. Kin Yu membuat wajah dipenuhi dengan kecurigaan. Paman beladiri saya tidak tahu saya sebenarnya tidak tahu banyak tentang sekolah saya. Sedangkan untuk Grandmaster, saya hanya bertemu sekali. Saya hanya menghabiskan banyak waktu dengan Paman Lan. Hofei Zhong Jue menatap Hofei. Hofei juga menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Saya hanya tahu tuan saya, Paman Lan. Kalau tidak, saya tidak kenal siapapun dari sekolah. Fang Tian dan Zhong Jue saling memandang, keduanya semakin percaya diri dalam asumsi mereka. Sebuah sekolah di mana para murid tidak pernah melihat senior atau orang tua mereka dan bahkan tidak tahu apa-apa tentang mereka. Lan Feng berkata sebelumnya, sebagian besar di penjara di dalam tempat misterius itu, tidak banyak yang bisa keluar. Ini juga masuk akal jika Lan Feng baru saja keluar dari tempat itu juga. Itu sebabnya Qin Yu dan Hofei tidak tahu Lan Feng. Mengapa senior Zhong menanyakan hal ini? Apakah Lan Feng benar-benar Paman bela diri saya? Qin Yu membalikkan pertanyaan. Zhong Jue tersenyum ringan. Aku hanya menebak. Ini tidak layak dibicarakan. Fang Tian melihat sekeliling dan berkata pada Zhong Jue. Zhong Jue, heaven sundering diagram diambil oleh Brother Lan Feng. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Haruskah kita pergi? Apa yang kamu katakan masuk akal? Zhong Jue mengangguk. Kemudian Zhong Jue melambaikan tangannya dan melepaskan mantra restriktif di dalam tubuh pendeta Ming Liang. Dia bahkan tidak peduli tentang membunuh Ming Liang. Segera, Fang Tian dan Zhong Jue menyuruh pengikutnya untuk pergi. Namun, ruang antara langit dan bumi mulai bergetar. Getaran turun dari langit, memecah semua pohon dalam jarak 10.000 mil, menciptakan ledakan dan ledakan sonic. Di udara, ruang seperti tornado muncul. Getaran luar angkasa ini sangat kuat. Fang Tian kaget. Bahkan jika dia dan Zhong Jue bertarung, ruang bisa pecah tetapi tidak akan ada getaran seperti itu. Ini terlalu mengerikan. Pendeta Ming Liang langsung gembira. Baru saja, dia ingin mati saat dia diombang-ambingkan oleh Fang Tian dan Zhong Jue, hidupnya berada di telapak tangan mereka. Sekarang utusan realm immortal akhirnya telah tiba, tidak perlu baginya dan abadi lainnya untuk takut klan naga dan samudera astral kacau lagi. Sekarang mereka bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi. Semua orang, ikuti saya sehingga kami dapat menyambut utusan realm immortal. Suara pendeta Ming Liang bergema di seluruh istana surgawi. Segera, semua abadi enam kesusahan dan di atas terbang dengan bahagia. Utusan realm immortal jelas merupakan ahli yang tangguh. Dengan perlindungannya, mereka tidak perlu bersembunyi dan gemetar lagi. Semua dari mereka berdiri dalam dua baris di langit untuk menunggu keturunan immortal realm emisari. Fang Tian dan Zhong Jue menjadi pucat mendengar kata-kata Ming Liang. Utusan kerajaan abadi Siapa yang mengira bahwa utusan dari alam abadi akan menjadi yang pertama turun? Pusaran spiral di langit tanpa henti berputar ketika daerah sekitarnya sesekali berubah warna antara biru, ungu, hitam, dan putih. Daerah di sekitar spiral berubah menjadi semua jenis warna. Pada saat yang sama, ruang tanpa henti melepaskan gerakan bergetar keras. Gempa spasial yang kuat menyebabkan keadaan yang menakutkan. Dipimpin oleh pendeta Ming Liang, ribuan abadi kesusahan longgar enam berbaris dalam dua baris untuk menyambutnya. Di bawah, Fang Khe dan Zhong Jue tampak tidak sehat, hanya dengan dingin menatap saluran di langit. Gempa menjadi semakin kuat. Sebuah suara yang dalam mulai beresonansi di seluruh langit dan bumi, pusaran spiral mulai hancur. Saluran putih muncul. Orang hanya bisa melihat cahaya yang memancar datang dari saluran putih ketika api dan bumi mencurahkan. Kecepatannya memang cepat, sejauh gesekan menyebabkan percikan api terbang. Setelah beberapa saat, cahaya yang memancar itu menghilang menjadi citra seseorang. View, saluran luar angkasa itu benar-benar sangat berbahaya. Sosok itu menghela nafas sampai dia melihat ke bawah sendiri. Junior ini adalah Ming Liang dari Kuil King Su. Saya merasa terhormat untuk menyambut utusan realem imortal. Yang mulia Ming Liang adalah yang pertama berbicara. Aura abadi yang lebat, kedatangan melalui melewati saluran spasial, dan yang baru dari lantai sembilan istana surgawi. Semua ini menunjuk pada fakta bahwa pria di depan mereka sebenarnya adalah utusan yang dikirim oleh alam abadi. Oh, kamu adalah Ming Liang. Utusan realem imortal tampak-tampan, dia memiliki dua kunci rambut panjang yang datang dari pelipisnya, dan membawa pedang imortal. Qin Yu yang menonton ini dari bawah benar-benar tidak yakin. Mengapa dewa abadi tidak menyimpan pedang di dalam tubuhnya sebaliknya ia membawanya di tubuhnya. Qin Yu sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah perbedaan antara SWAT Immortals dan Imortal yang khas. Seorang dewa abadi memiliki pedang terbang, dan pedang dewa memiliki pedang abadi mereka. Seorang dewa abadi akan menyimpan pedang terbang mereka di dalam tubuh mereka dan pedang dewa abadi akan membawa pedang mereka. Tapi, SWAT Immortals tidak hanya memiliki pedang imortal, pada saat yang sama mereka juga memiliki Jian Ying, yang setara dengan Yuan Ying Immortal. Junior ini sebenarnya adalah Ming Liang. Kata pendeta Ming Liang dengan hormat. Utusan realem imortal menganggupkan kepalanya dan tersenyum, berkata, aku pedang abadi Huayan. Anda bisa memanggil saya Senior Huayan. Ketika Anda memperoleh diagram surga Sundering, yang mulia Sovereign Yu sangat senang, dan bahkan mengizinkan saya untuk memberi Anda hadiah besar. Benar, tentang Heaven Sundering diagram, bisakah kamu menyerahkannya padaku? Pendeta Ming Liang tampak pahit, Senior Huayan, setengah hari yang lalu, diagram surga Sundering masih ada di tanganku. Setelah mendengar kalimat ini, warna pedang abadi Huayan benar-benar berubah, tetapi dia masih tidak menyelah. Beberapa saat yang lalu, Zhong Jue dari Chaotic Astral Ocean dan pemimpin klan Naga Fang Tian menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan formasi ilusi pembangunan 10 pengembangan Kuil King Su Saya. Setelah itu, pedang abadi imortal Lan Feng muncul dan langsung mengambil diagram surga Sundering. Aku, Ming Liang, terlalu lemah. Aku bahkan tidak pernah punya kesempatan untuk membalas dan hanya bisa dimanipulasi oleh mereka bagaimanapun caranya. Suatu ketika Ming Liang berkata, hanya bisa dimanipulasi oleh mereka tidak peduli apa. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Memimpin abadi yang longgar sebagai ahli nomor satu mereka, status pendeta Ming Liang adalah sesuatu yang harus dihormati. Namun, di hadapan dua ahli yang tak tertandingi, bahkan dia, Ming Liang, tidak bisa menahan sedikitpun. Desuat imortal Lan Feng Huayan samar-samar mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan sensei suci untuk menyapu seluruh area di bawahnya. Ah! Anda benar-benar tidak dapat disalahkan. Naga emas lima cakar dan peng besar bersayap emas keduanya binatang buas surgawi unggul. Di alam setan, keduanya adalah eksistensi yang sangat mulia. Meskipun Anda semua berada di tingkat kesusahan ke-12, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari Anda. Ada pun pedang abadi Lan Feng, di mana dia? Bagi Huayan, melihat Zhongjue dan Fangtian hanya sedikit menarik dan tidak lebih. Dia benar-benar tidak terlalu peduli. Pedang abadi Lan Feng baru saja menyambar diagram surga Sundering dan pergi. Kata pendeta Ming Liang dengan hormat. Dia mampu menyambar diagram surga Sundering di hadapan dua bis divin unggul Huayan merasa sedikit tidak percaya. Yang mulia Ming Liang menjawab, Senior Huayan. Pedang abadi Lan Feng itu tidak seperti ahli biasa, dia sudah menjadi emas abadi tingkat 1. Kekuatannya adalah sesuatu yang upaya gabungan dari Zhongjue dan Fangtian mungkin tidak dapat diatasi. Pendeta Ming Liang dengan jelas mengingat percakapan yang dimiliki boneka dewa pedang Kin Yu dengan Fangtian dan Zhongjue. Mustahil berubah warna Huayan. Golden Immortal benar-benar tidak bisa berada di alam mortal Huayan tampak sangat tertekan. Pendeta Ming Liang melanjutkan, tetapi kekuatannya benar-benar sangat kuat. Bahkan dua ahli yang kuat itu, Zhongjue dan Fangtian harus tunduk kepadanya. Selanjutnya, pedang abadi Lan Feng itu juga mengatakan bahwa ia memiliki saudara laki-laki bela diri. Huayan tidak berbicara dan hanya berpikir. Huayan, dirinya sendiri, hanya dewa emas tingkat 1. Untuk menerobos penghalang antara dua bidang, saluran sementara pertama-tama harus dibentuk yang biasanya merupakan tugas yang mustahil. Namun, Sovereign Yu mengundang sekutunya, bersama-sama, mereka menciptakan saluran. Kapasitas maksimum saluran ini hanya memungkinkan Golden Immortal 1 tingkat 1 untuk melewatinya. Huayan adalah murid elit di antara bawahan Sovereign Yu yang dikirim untuk turun ke alam mortal. Meskipun Huayan dianggap lemah di alam abadi, ia diklasifikasikan sebagai seseorang yang penting untuk dibudidayakan. Sama seperti jika Fang Tian naik ke dunia iblis, kekuatannya hanya akan menjadi tingkat 1 Raja Iblis, tapi tetap saja, dia akan menjadi salah satu prospek budidaya penting dari klan naga. Statusnya akan di atas mistik imortal yang khas. Meskipun Huayan tidak sepenuhnya kuat, dia masih orang yang berstatus tinggi. Itu pedang abadi, terlebih lagi, emas abadi level 1 mungkinkah? Ahli kekuatan alam abadi lainnya atau apakah itu ahli? 10.000 kuno pemandangan abadi Kaisar King Huayan berpikir dalam hati. Ada banyak ahli immortal realm immortal emperor level, banyak mistik immortals level 8, dan beberapa mistik immortals level 9. Pada masanya, Kaisar Abadini yang adalah Kaisar Abadi tingkat tertinggi. Meskipun Sovereign Yu juga merupakan salah satu Kaisar Imortal dari masa lalu, pada saat yang sama, masih ada Kaisar Imortal yang lebih kuat dari Sovereign Yu. Setelah berpikir sejenak, Huayan tidak terus memikirkannya lagi. Ming Liang, kamu benar-benar tidak bisa disalahkan. Namun, Anda telah bekerja keras untuk Sovereign Yu, kita semua telah melihatnya. Aku menganugerahkan kepadamu pedang immortal kelas atas, Star Point. Pedang abadi kelas 1 ini, Star Point, dulunya adalah senjata senior immortal realm yang menciptakan teknik Star Point, itu seharusnya sangat pas untuk Anda. Pedang abadi yang indah melayang di atas telapak tangan Huayan, pada saat ini, Huayan melepaskan kontrak darahnya dengan pedang. Penyimpanan pedang immortal kelas atas membutuhkan cincin spasial kelas immortal kelas atas, jenis cincin ini terlalu berharga. Bahkan Sovereign Yu hanya memiliki salah satu cincin itu. Huayan hanya memiliki cincin spasial kelas tinggi. Dia hanya bisa menggunakan kontrak darah untuk melindungi pedang immortal. Jenis penyimpanan sangat jarang. Bahkan jika itu adalah cincin spasial kelas immortal kelas tinggi, itu masih harus mampu menyimpan pedang immortal kelas atas yang khas. Yang mulia Ming Liang menggigil. Pedang abadi kelas atas. Tepat sejak awal, itu adalah pedang abadi kelas atas. Junior berterima kasih pada Sovereign Yu dan senior Huayan untuk hadiahnya. Kata pendeta Ming Liang saat tangannya yang gemetaran menerima pedang immortal kelas atas. Dari bawah, Kin Yu menghela napas dingin. Pengeluaran besar, pedang immortal kelas atas. Sejak awal Kin Yu akhirnya hanya mendapatkan item immortal kelas menengah setelah perjuangan hidup dan mati untuk sampai ke Menara Penyimpan Harta Karun. Tentu saja Lord of Black Flame-nya cincin adalah barang abadi kelas tinggi. Dua fungsi pendukungnya dan kelangkaannya sebagai cincin spasial membuatnya jauh lebih berharga daripada item immortal kelas atas. Baik Zhongjue dan Fang Tian dibiarkan takjub. Senjata abadi kelas atas Alam mortal secara alami tidak memiliki sarana yang diperlukan untuk memproduksi harta pada tingkat senjata immortal kelas atas. Senjata pribadi pemimpin klan naga Tian Tian hanyalah senjata iblis kelas menengah. Jika dia menggunakan harta naga klan, Heritage Pearl, dia memperkirakan bahwa dia hampir tidak akan bisa dibandingkan dengan senjata immortal kelas atas. Namun, penggunaan mutiara warisan hanya akan menjadi pilihan dalam situasi hidup atau mati. Senjata Zhongjue juga merupakan senjata abadi kelas menengah. Untungnya dia telah mendapatkan harta karun dari Senior Lan. Harta itu juga merupakan pilihan terakhir Zhongjue. Zhongjue, putusan realm immortal ini, dari apa yang mereka katakan, dia harus menjadi bawahan realm immortal Sovereign Yu. Seorang ahli tingkat Sovereign Yu secara alami tidak akan terlalu peduli tentang senjata abadi kelas atas. Meskipun kekuatan pribadi utusan alam abadi ini tidak setinggi itu, ia harus memiliki banyak harta. Seru Fang Tian. Kekuatan pribadi Hua Yan adalah kekuatan emas abadi level 1. Namun, ada begitu banyak harta di tubuh Hua Yan, sampai-sampai itu benar-benar mencengangkan. Bahkan di alam immortal, harta khas mistik immortal tidak dapat dibandingkan dengan Hua Yan saat ini. Ini karena untuk keturunan Hua Yan, bahwa immortal realm Sovereign Yu menghabiskan sejumlah besar sumber daya. Mata Zhongjue berkilau keemasan, Fang Kei, lihat baju besi yang dipakai suot immortal. Fang Tian juga dengan hati-hati melihat. Untuk sesaat, mata Fang Tian melebar, barang abadi kelas tinggi atau apakah itu item immortal kelas atas. Utusan kerajaan abadi benar-benar memiliki banyak harta. Tidak hanya dia memiliki senjata yang bagus, dia juga mengenakan baju besi terbaik. Item immortal defensif relatif lebih sulit untuk disempurnakan dibandingkan dengan item immortal ofensif. Jenis penyimpanan item immortal, bagaimanapun, jauh lebih sulit untuk disempurnakan daripada item immortal defensif. Dan untuk item immortal yang memiliki fungsi khusus, itu bahkan lebih jarang. Adapun Lord of Black Flame Ring, itu secara inheren adalah item penyimpanan immortal kelas tinggi, yang sudah cukup luar biasa. Namun, ia juga memiliki dua fungsi khusus yang membuatnya semakin berharga. Senior Hua Yan, ini bela diri Junior Ming San, Ini Sue Yu Yang, orang ini adalah pendeta Chi Yang, dan orang ini adalah pendeta Lan Bing. Mereka semua kesusahan abadi ke-11 longgar. Pendeta Ming Liang saat ini melaporkan beberapa informasi kesuat imortal Hua Yan. Hua Yan melihat kesusahan abadi ke-4 yang longgar di depannya. Meskipun baginya, kesusahan abadi ke-11 tidak berarti apa-apa, dia saat ini satu-satunya yang turun ke alam mortal. Saat ini, ia hanya bisa memanfaatkan orang-orang ini. Hebat, loyalitas Anda kepada Sovereign Yu akan dihargai. Berikut adalah 4 pedang abadi kelas tinggi untuk kalian. Hua Yan mengeluarkan 4 kata imortal kelas tinggi dari udara tipis. Ke-4 pedang ini diambil langsung dari cincin spasial Hua Yan. Pendeta Ming San, Sue Yu Yang, Pendeta Chi Yang, dan Pendeta Lan Bing sangat terkejut. Senjata abadi kelas tinggi. Akhirnya empat tenang sedikit, masing-masing gemetar ketika mereka menerima pedang imortal. Tuan-tuan, Anda semua loyal kepada Yang Mulia Sovereign Yu dan telah melakukan layanan yang luar biasa baginya. Yang Mulia Sovereign Yu sama sekali tidak pelit dengan hadiahnya. Aku, Hua Yan, menyatakan, jika ada yang mampu mendapatkan diagram surga sundering dan menyerahkannya kepadaku, aku akan, atas nama Yang Mulia Sovereign Yu, memberimu satu set baju besi abadi kelas atas. Suara keras Hua Yan bergema di seluruh langit dan bumi. Satu set baju besi abadi kelas atas. Benar-benar kaya dan sombong. Zhong Jue mengerutkan alisnya. Fang Tian juga tersenyum pahit. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya penghuni alam mortal, mereka tidak memiliki cara untuk membandingkan dengan Hua Yan. Pendukung Hua Yan tidak lain adalah Sovereign Yu Immortal Realem. Sepuluh atau lebih senjata abadi kelas atas tidak ada artinya dan ahli tingkat Sovereign Yu. Kekuatan bawaan seseorang sangat penting, namun senjata seseorang juga sangat penting. Misalnya, Hua Yan memiliki pedang immortal kelas atas, armor tempur immortal kelas atas, berbagai ramuan immortal, dan satu set segel pelindung yang kuat, hanya mengandalkan peripheral eksternal orang dapat secara eksponensial meningkatkan kekuatan tempur mereka. Jika dia mampu menawarkan baju besi immortal pertempuran kelas atas sebagai hadiah, dia pasti harus memiliki salah satu miliknya. Fang Tian tersenyum pahit. Zhong Jue, golden immortal tingkat satu dengan pedang immortal kelas atas untuk pelanggaran dan baju besi immortal pertempuran kelas atas untuk pertahanan, belum lagi harta lainnya, apakah Anda memiliki rencana untuk menghadapinya? Zhong Jue terdiam beberapa saat, lalu berkata, jika aku memiliki senjata yang sama dengannya, baju besi yang sama dengannya, aku akan bisa membandingkannya dengan dia. Mendengar apa yang dikatakan Zhong Jue, Fang Tian juga merasa tidak berdaya. Dalam hal kekuatan pribadi, mereka tidak lebih lemah dari lawan ini, namun peralatan lawan ini terlalu kuat. Hua Yan menatap Fang Tian dan Zhong Jue, dalam sekejap, dia tiba di depan keduanya. Fang Tian dan Zhong Jue mengangguk. Fang Ke berkata, aku ingin tahu apa yang ingin didiskusikan pedang abadi Hua Yan, superior di Finbis. Yang lain tidak akan berani menyinggung mereka. Tapi siapa sebenarnya Hua Yan dia adalah bawahan Sovereign Yu, seorang individu yang dihargai untuk kultivasi. Untuk dapat dikirim untuk menghadiri hal-hal penting seperti itu merupakan bukti seberapa besar nilai yang dimiliki Sovereign Yu dalam SWOT Immortal Hua Yan. Apa masalahnya kuil King Su ada di sisi dewa? Mengapa kalian berdua menghancurkan formasi ilusi pembangunan 10, senyum Hua Yan memudar menjadi penampilan yang dingin? Fang Tian dan Zhong Jue keduanya menutup mata mereka, melepaskan cahaya dingin. Berdiri di belakang Fang Tian, Qin Yu mengamati situasi sepanjang waktu. Dari waktu ke waktu, ia akan berkomunikasi dengan saudara-saudaranya menggunakan akal suci. Terlepas dari apa yang terjadi, Zhong Jue dan Fang Tian ada di sana untuk digunakan sebagai perisai. Ketiga saudara itu tidak khawatir sedikitpun. Hou Fei mengatakan melalui akal sehat kakak bahwa Hua Yan benar-benar kaya dan sombong. Senjata immortal ofensif, baju besi immortal pertahanan, dan cincin spasial. Dia pada dasarnya seperti harta karun ponsel. Dari kelihatannya, dia juga harus memiliki berbagai ramuan immortal dari alam immortal. Qin Yu tertawa. Sekarang, Hua Yan sudah tiba di depan Zhong Jue dan Fang Tian dan mulai mengajukan pertanyaan. Kakak laki-laki, saya merasa bahwa Hua Yan akan bergerak. Suara Hei Yu muncul di pikiran Qin Yu dan Hou Fei. Qin Yu setuju, bahwa Hua Yan sudah tahu identitas Fang Tian dan Zhong Jue, mengetahui bahwa keduanya adalah ahli mortal realem yang tak tertandingi. Karena dia baru saja tiba di alam mortal, dia harus terlebih dahulu membangun kekuatannya. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah mengalahkan Fang Tian dan Zhong Jue. Untuk membangun kekuatan seseorang, menemukan dan mengalahkan yang terkuat adalah cara terbaik. Namun, situasinya tidak berjalan seperti yang diharapkan Qin Yu dan saudara-saudaranya. Sword Immortal Hua Yan, apa artinya ini? Apakah urusan dan perkelahian dunia fana perlu dikelola oleh Anda? Saya tidak bertemu langsung dengan kuil King Su jadi saya menghancurkan formasi ilusi pembangunan 10. Dan apa mungkinkah pedang abadi Hua Yan tepat setelah turun ke dunia kita ingin menggunakan saya untuk menunjukkan kekuatanmu? Zhong Jue berkata dengan dingin. Pada saat ini, Zhong Jue tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Namun, pedang abadi Hua Yan, orang harus tahu batas mereka sendiri. Menunjukkan kekuatan Anda tidak salah, namun sangat disayangkan Anda telah memilih target yang salah. Murid-murid Zhong Jue berubah menjadi emas dalam sekejap, sikapnya yang mengesankan menjadi mengamuk dan jejak senyum rendah hati yang sombong bisa terlihat di sudut mulutnya. Oke terima kasih Kak.